Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jen disini Di video kali ini saya akan membagikan tutorial Cara menjadikan video tiktok sebagai wallpaper di hp Poco M6 Oke tanpa berlama-lama ya teman-teman langsung ke tutorialnya saja Untuk menjadikan video tiktok sebagai wallpaper di hp Poco M6 Pertama kita masuk ke aplikasi tiktok seperti ini Setelah kita berada di aplikasi tiktok Selanjutnya kita cari saja video yang ingin dijadikan sebagai wallpaper Nah agar lebih cepat saya akan masukkan kata kunci saja di kolom pencarian Seperti ini ya teman-teman Kemudian kita tinggal cari video mana yang ingin kita gunakan sebagai wallpaper Sebagai contoh saya akan menjadikan video ini ya teman-teman Jadi untuk menjadikan video ini sebagai wallpaper Kita ketuk tanda panah di sebelah kanan layar seperti ini Kemudian di bawah sini kita cari pilihan atur sebagai wallpaper Kalau misalnya tidak ada pilihan atur sebagai wallpaper Silakan teman-teman cari video yang lainnya Karena video tersebut tidak bisa digunakan sebagai wallpaper Setelah itu kita ketuk saja atur sebagai wallpaper Kemudian kita akan diminta untuk menginstall plugin wallpaper teman-teman Kita ketuk saja install Setelah itu kita ketuk tombol install Kemudian kita kembali ya teman-teman Kita ketuk lain kali yang seperti ini Kita kembali Kemudian kita ketuk tanda panah lagi Kemudian kita ketuk ulang atur sebagai wallpaper seperti ini Nah ini perhatian jauh ya teman-teman Kita ketuk atur sebagai wallpaper Nah kita ketuk tombol install wallpaper seperti ini Kita tentukan mau dijadikan sebagai wallpaper layar utama atau layar utama dan layar kunci Saya akan menjadikan wallpaper layar utama Jadi saya akan pilih wallpaper layar utama seperti ini Setelah itu kita coba kembali ya teman-teman Nah video tiktok yang kita pilih tadi Sudah berhasil dijadikan sebagai wallpaper di hp Poco M6 Oke teman-teman demikian tutorial cara menjadikan video tiktok sebagai wallpaper di hp Poco M6 Semoga bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton